oke halo YouTube selamat datang kembali dengan Bang FB disini hari ini kita bakalan membuat sebuah konten yaitu melawan TH11 lebih tepatnya TH11 ini masih belum perfect ya hanya beberapa aja seperti Inverno nya yang udah diupgrade ditambah satu lalu untuk Tesla nya juga ditambah dan untuk sisanya masih back to TH11 nya ya jadi ini versi middle nya untuk TH11 versus TH12 guys nah gimana proses ininya nanti proses penyerangannya kalian bakalan bisa lihat dan juga apa aja trop yang kita bawa kalian bisa lihat berikut ini guys oke di sini kita menggunakan dua Queen World ya gimana film World yang pertama itu kita menggunakan ini seperti ini guys ya sorry bukan 22 Queen World tapi asal ya sorry ini asal-asal super disini kita menggunakan asal super yang kita kasih berdua dan yang satunya sisi set satunya benuk Queen setelah kedua sisi sudah dihentukkan ini seperti ini guys baru sisi senternya kita dibas menggunakan dua kolom ice lalu power di sisi kanan ping kita udah sekarang oke kolom ice kita akan dikena ikan ini atau diklik bisa lihat ya guys ya untuk area center itu pecah area sini masih dikosekin dan area sini penyerangannya bagus dan kalian bisa lihat saya bertahan semua trop ini bisa dipakai untuk kalian yang mencoba kombinasi dan akhirnya kita bisa meratakan bintang tiga jadi sudut serangannya itu dari sisi kiri sisi kanan ambil dua jalur lalu untuk sisi senternya kita ambil untuk sisa tropnya untuk masuk merobos terus ketengah guys jadi cara ini nyaik seperti itu ya killer kita ambil 75 untuk karser-karser Queen eh sisanya yang dua kita pakai untuk arsar super ya seperti itu lalu untuk golem ice entah itu nanti bawa mesin atau tanpa mesin juga juga enggak ada masalah yang penting ada bawahnya gitu terus 8 pahuler lima witch nah ini keuntungan dari which itu sendiri guys which itu disini fungsinya bukan untuk d-max yang gede ya tapi lebih ngerepotin karena skeleton kecil-kecil yang digunakan beda dengan wisi yang supernya versi super itu memang digunakan untuk d-max skeletonnya seperti tugasnya tapi untuk strategi seperti ini jika digunakan untuk t-12 ini kurang begitu worth it karena belum ice itu sejatinya kurang begitu worth it untuk th-12 lebih worth it and giant super ya guys yang untuk th-12 itu sendiri nah sekarang kita akan ngasih ke kalian sebuah preview yang sangat lucu sekali di mana kita ketemu di tier legend itu th-9 guys otomatis kalau kita ngelawan th-9 kita nggak perlu capek-capek untuk ini ya apa istilahnya untuk mikir ya kita serang sembarangan juga sudah bisa kita serangkan seperti itu kayak gimana profilnya kita lihat ya guys ya berikut ini nah disini ini th-9 ya kita ketemu th-9 yang jarang banget bisa keluar mau ada ceceng ada ceceng nggak nggak ada masalah dan disini prof yang kita pakai beda ini adalah prof yang ditetapkan lama dan prof ini tidak mengutamakan daripada ininya ya tidak mengutamakan winnya tetapi mengutamakan peloton senternya jadi berkuat dan untuk side-nya ini tidak dipertimbangkan apakah prof seperti ini worth it sebenernya tetapi enggak wajibnya tetapi yang masih aku kaji untuk win plus minusnya karena disini untuk powernya itu ada di arson super kita kita mencoba untuk menghidupkan arson supernya supaya bisa serba seperti ini ya disini ada arson super sebanyak empat lebihnya arson super itu dia akan bisa menembus sampai boleh-boleh yang lainnya dengan yang lain yang membuat ini mengenangkan dan kekuatan kekuatan yang terakhir itu ada di bedspelnya akan tetapi bedspel ini tidak terlalu gini sih bagus itu waktu kalau nggak Max karena ini masih TH11 jadi aku rasa ya masih kurang aja atau kenapa kalau bawa bedspel di TH11 itu kayak nanggung gitu enakan bawa di TH12 karena pada bisa Max untuk bedspel itu sendiri saya sininya juga terasa gitu loh untuk bednya itu bisa berkumpul banyak itu lebih terasa ketimbang di TH11-11 kan masih level 4 guys belum lima kan seperti itu oke seperti itu guys ya untuk info yang bisa kasih kita kasih hari ini apabila kalian ingin mencoba atau meniru drop yang kita pakai silahkan akan disini kalian bisa lihat kita menggunakan arson super sebanyak lima ya jadi poin pukulannya itu ada di center semua itu healernya empat kalau healer empat ini sudah pastikan pakai dipakai buat center ya bukan dipakai buat side kalau side biasanya lima kalau arson super biasanya aku kasih cuman dua maksimal tiga itu udah kuat banget untuk area centernya guys Oke seperti itu info yang bisa kita berikan hari ini makasih udah berkunjung dan semoga kalian suka ataupun kalaupun itu berguna buat kalian bagus kalau begitu kalau nggak berguna juga nggak apa-apa Oke sampai disini sampai yang bisa kita sampaikan selamat berjambal lagi untuk konten berikutnya selamat menikmati